Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kapol Darusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan air bersih berupa sebuah sumur bor dan bantuan sosial bagi warga desa Uyat-Uyitau, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Dalam kesempatan ini, Polda NTT juga menggelar penanaman pohon dan pengobatan gratis. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam bahagia. Tadi salamnya apa di sini? Kami yang di belakang, Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir hari ini, apresiasi yang sangat besar sekali, yang sangat tinggi. Kalau pada hari ini, kaya rangkaian kegiatan yang kami lakukan adalah untuk bersama-sama dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah yang kita lakukan hari ini, yaitu memberikan sambungan air, sumur bor yang dilaksanakan di sekitar polsek ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Polres Palopo meresmikan bedah rumah salah satu warga di Kelurahan Dangirako, Kecamatan Warah pada Rabu Lalu. Giat ini dipimpin langsung kewaka Polres Palopo, Kompol Ridwan yang berkolaborasi dengan Basnas. Tinggal di Gubuk Reok, Ibu Nurmi dan anaknya harus merasakan pahitnya hidup. Kondisi ini Kian diperparah dengan Iksan yang lumpuh usai kecelakaan. Cobaan Kian menghujam keras, tak kalah sang suami pergi dan tak kembali. Beruntung, Babinkan Tidmas Dangirako, Aibtu Haji Ruslan hadir ulurkan tangan berikan bantuan. Rumah tak layak huni itu akhirnya dibedah berkat bantuan Aibtu Haji Ruslan yang lewat Basnas Kota Palopo. Selain itu, Babinkan Tidmas Dangirako yang kerap disapa ayah telah gelunterkan dana besar untuk rumah impian Ibu Nurmi. Dia juga aktif saat pengerjaan mulai dari pengangkutan hingga pencampuran material dan lainnya. Hingga akhirnya rumah itu rampung dan dirasmikan oleh Polres Palopo di Mamanhut, Bayangkara ke-78. Peresmian dihadiri Kodim 1403 Palopo, Basnas, Pemerintah Setempat, dan Warga. Rumah Ibu Nurmi telah kita selesaikan. Alhamdulillah, sebuah kolaborasi yang luar biasa dari kita semua. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun yang saya hanya bisa sampaikan adalah rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Pemerintah dan Pakai Selama Bapak Wali Kota mengucapkan banyak terima kasih khususnya pada Pintian Basnas dan pensur Pak Bapak Polres dalam manis setiap hari ini anggota yang dibawa pimpinan Bapinkan Tidmas dan termasuk juga Bapinkan Tidmas. Ya, apa yang disebutkan Pak Wakak tadi adalah kolaborasi yang sangat semangat. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita yang dilakukan oleh Wakak Polres Palopo Kompol Ritwan, di mana Ibu Nurmi terlihat perlinang air mata akibat terharu atas rejeki berupa rumah impian. Berkat dari Allah SWT, dua Ibu Nurmi, ya, kepada Allah, sehingga kami dari Basnas, ya, Polres Palopo berkolaborasi, ya, untuk menyelesaikan rumah Ibu, ya, yang kita ketahui memang kemarin sebelum kita laksanakan bedah rumah, ya, ya, kalau kita lihat memang tidak layak bunyi, ya, benar maaf ya, ya. Terima kasih, ya, saya. Alhamdulillah, terima kasih. Aku ini tidak punya keluarga. Ya, ya. Aku sundi, tidak mulai menengukir ini karena tidak punya keluarga. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Ya. Berilah aku, ya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Sembuhkan kepunyakitnya anak. Amin, amin, amin. Ya Allah. Terima kasih, Pak Keperit. Ayah Pak Ruslan, kita ingat sayang, aku benar tak ambuh, Pak Ruslan. Ini kita yang menganggap saya dan rakyatku nak pergi di Pak Ruslan. Terima kasih banyak Pak Ruslan. Pemirsa kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Pemirsa kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.